Desa ini tampak seperti tempat yang terhenti oleh waktu mempertahankan tradisi dan kearifan lokal di tengah arus modernisasi yang pelan-pelan masuk ke pelosok Jawa Tengah tahun 1998 krisis moneter membuat banyak warga desa kembali bergantung pada usaha kecil dan kearifan lokal untuk bertahan hidup di pagi hari, sebut saja desa wening hidup dengan keramaian pasar tradisional yang terletak di dekat sendang suci penjual tempe, tahu, dan sayur segar berteriak menawarkan dagangan mereka sementara bunyi lonceng sepeda ibu-ibu yang membawa sil tani menambah semarak di antara para pedagang itu tampak seorang wanita muda dengan senyum ramah membawa bakul penuh botol-botol jamu itulah Ranti penjual jamu gendong yang selalu menjadi perbincangan warga Ranti adalah wanita berusia 28 tahun yang dikenal tekun dan ramah ia mewarisi keterampilan meracik jamu dari almarhumah neneknya Mbah Sri seorang dukun pijat dan peracik jamu yang dihormati jamu-jamu buatan Ranti tidak hanya enak tetapi juga dipercaya memiliki khasiat penyembuhan karena bahan-bahannya berasal dari kebun kecil di belakang rumahnya yang menurut cerita dulu dijaga oleh jin penunggu tanah setiap pagi Ranti membawa bakul jamu di punggungnya dan berjalan keliling desa pelangganya mulai dari para petani yang membutuhkan tenaga tambahan hingga ibu-ibu yang memesan jamu pelangsing dek Ranti jamu mpon-pon ini yang paling sakti tanya Bumina sambil tertawa kecil alah Bumina Niki sakti tidak sakti yang penting diminum rutin bedan sehat hati senang balas Ranti sembari menuangkan jamu kunyit asam ke dalam gelas pelimbing namun dibalik kesuksesannya Ranti seringkali menerima sindiran dari Busa Merah pesaingnya yang juga menjual jamu di pasar jamu saktindasmu Ranti aku tahu resepmu cuma nurun kok bukan bikinanmu sendiri nenekmu dulu ngelakoni laku gaib jangan-jangan jamumu ada ilmunya sindir Busa Merah dengan suara pelan tapi cukup keras untuk didengar pelanggan sindiran-sindiran itu membuat suasana pasar sedikit tegang meskipun pelanggan Ranti tetap setia persaingan antara keduanya menjadi rahasia umum tetapi warga desa lebih memilih diam takut memihak salah satu pihak meski penuh keramaian di siang hari suasana desa wening berubah mencekam saat malam tiba rumah-rumah berdinding bambu dan beratap daun rumbia menjadi gelap hanya diterangi lampu minyak karena listrik sering padam angin malam dari gunung yang menjulang tinggi membawa suara-suara aneh seperti bisikan atau langkah kaki samar warga desa masih percaya bahwa tempat-tempat tertentu di desa adalah pamali untuk dilewati di malam hari ora ilok terutama di dekat sendang suci dan pohon beringin besar di tengah desa dari generasi ke generasi cerita tentang teluh santai dan malu gaib selalu diceritakan ulang salah satunya adalah kisah tentang seorang warga desa yang terkena teluh hingga kulitnya melepuh tanpa sebab kata orang ia terkena karma karena mencuri tanah orang lain gak boleh ngomong sembarangan malam-malam begini kalau ada yang dengar bisa celaka bisik pak darmo penjaga ronda malam itu kepada anak muda yang sedang bergurau di pos ronda pak santai sama teluh itu apa beneran ada pak gak anak kamu pikir gak ada coba jalan sendiri lewat pohon beringin sana baru tau rasa kalau denger ada suara nangis tapi gak ada orangnya lah itu salah satu makhluk yang digunakan tukun untuk mengirimkan santai di sisi lain setelah beberapa bulan warung jamuranti semakin dikenal tidak hanya oleh warga desa wening tetapi juga desa-desa tetangga resep jamur warisan neneknya benar-benar memberikan manfaat bagi banyak orang bahkan para pelanggan sering mengantri di depan rumahnya terutama di pagi hari mbak ranti tambahin jamu gula asamnya ya besok saya balik lagi beli yang kunyit seru seorang ibu muda sambil membawa dua botol jamu geh bu siap jangan lupa ya minumnya di pagi-pagi hari sebelum makan biar sehat terus jawab ranti sambil tersenyum ramah kesibukannya membuat ranti harus bangun lebih pagi untuk meracik jamur dapur kecil di belakang rumahnya dipenuhi aroma khas dari rempah seperti kunyit jahe temulawak dan serai yang direbus dalam kuali besar dengan telaten ia memastikan semua jamur selesai sebelum para pelanggan datang namun kesuksesan ini membawa masalah baru bu samirah pesaing lamanya tampak semakin iri di pasar bu samirah sering melontarkan sindiran yang terdengar lebih pedas dari sebelumnya nenekmu itu kan tukang ritual di kebun belakang buat jamumu supaya laris ujar bu samirah diselah obrolan dengan pelanggan lain kalau begitu ya bu samirah juga coba bikin ritual sendiri siapa tau jamunya juga ramai bisa dibeli banyak orang balas ranti sambil tetap tersenyum sindiran itu tidak membuat ranti gentar namun ia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres sejak warungnya semakin ramai malam itu saat semua pekerjaan selesai ranti duduk di dapur sambil membersihkan peralatan suara gemericik air dari kuali yang masih mendidih membuat suasana terasa menenangkan namun tiba-tiba ia mendengar suara berbisik di sudut ruangan ranti tersentak suaranya pelan seperti datang dari dalam dinding dapur ranti ia berhenti sejenak mendengarkan lebih seksama tetapi suara itu lenyap begitu saja ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu berpikir bahwa mungkin ia terlalu lelah kesokan harinya kejadian lain mulai terjadi camu yang baru saja dibuatnya pagi itu tiba-tiba basi padahal biasanya camu itu bisa bertahan sehari semalam tanpa masalah hal ini membuat beberapa pelanggannya kecewa berhenti lah kok camunya kemarin basi biasanya gak pernah seperti ini loh keluh seorang pelanggan maaf bu saya pastikan hari ini camunya lebih segar jawab ranti sambil berusaha tersenyum meskipun hatinya gelisah tidak hanya itu ayam peliharaannya yang biasanya berkeliaran di halaman mati mendadak tanpa sebab ayam-ayam itu ditemukan anaknya bayu pagi-pagi dengan mata melotot dan mulut menganga bu ayam kita kenapa mati semua bu tanya bayu dengan ada takut entahlah nak mungkin ada penyakit jawab ranti meskipun dalam hatinya ia tahu ada yang tidak beres puncak dari semua kejadian anak itu terjadi ketika bayu sedang bermain di halaman belakang rumah ia menggali tanah dekat pintu belakang untuk mencari cacing tetapi yang ditemukannya jauh lebih menyeramkan sebuah jenglot kecil terkubur di sana makhluk itu terlihat seperti manusia mungil hanya seukuran telapak tangan dengan rambut panjang seperti manusia dan kuku-kuku yang tajam bu lihat ini bu bayu berlari ke arah ranti sambil membawa jenglot itu di tangannya astagfirullah cepat cepat letakkan benda itu nak ranti menjerit dan segera mengambil daun pisang untuk menutupi malu kecil itu ranti merasa lututnya lemas jenglot itu tampak nyata dengan kulit kecoklatan yang tampak kering seperti mumi rambutnya panjang dan kusut sementara kukunya melengkung menyerupai cakar ia pernah mendengar cerita dari neneknya bahwa jenglot sering digunakan sebagai perantara dalam ilmu hitam terutama untuk mengirimkan teluh bayu jangan pernah menyentuh benda seperti ini lagi nak kita harus segera minta bantuan ujar ranti sambil membawa jenglot itu ke dapur dan menutupnya dengan kain putih ranti kini yakin bahwa kesuksesannya telah mengundang iri yang berujung pada sesuatu yang lebih gelap ia merasa semakin terancam terutama setelah penemuan jenglot itu apakah ini adalah peringatan atau ke awal dari sesuatu yang lebih buruk pagi itu ranti terbangun dengan tubuh yang lemas ketika ia berdiri dari tempat tidur lututnya gemetar seolah-olah seluruh tenaganya telah tersedot habis ia mencoba menyiapkan jamu seperti biasa tetapi tangannya terasa berat saat menggulung dengan bajunya ia melihat goresan-goresan merah yang memanjang di lengannya seolah-olah ada sesuatu yang mencakar kulitnya ketika ia tidur kenapa luka ini muncul aku tidak pernah tergores apapun bisik ranti sambil memandangi tangannya yang mulai terasa perih tidak hanya itu setiap malam ia selalu dihantui mimpi buruk dalam mimpinya ada sosok kecil berambut panjang dengan kuku yang tajam ya seperti jenglot yang sudah ditemukan itu sedang duduk di dadanya sosok itu tersenyum lebar menunjukkan gigi-gigi tajamnya sebelum menggigit leher ranti ia terbangun dengan nafas tersengal tubuh basah oleh keringat dan rasa sakit aneh di sekitar tengkuknya mimpi itu terasa nyata guma meranti menggenggam lehernya yang terasa nyeri rasa nyeri itu terus memburuk ketika ia bercermin di pagi hari ia menemukan bekas-begas kecil seperti gigitan di lehernya ia tidak bisa lagi mengabaikan tanda-tanda ini suami ranti pak selamat adalah pria sederhana yang selalu percaya padahal logis ketika melihat kondisi istrinya yang semakin lemah ia mencoba mencari penjelasan medis mungkin kamu terlalu capek kita ke puskesmas saja ya ujar pak selamat sambil membantu ranti duduk di kursi namun mantri di puskesmas hanya memberikan vitamin dan tidak menemukan penyebab pasti dari luka-luka misterius di tubuh ranti setiap malam kondisi ranti semakin aneh rumah mereka mulai dipenuhi bau anjir seperti darah segar yang muncul tanpa sebab bau itu terasa menusuk hidung terutama di dapur dan kamar tidur selain itu ular-ular kecil sering muncul di sudut-sudut rumah ular lagi mas ini yang keberapa kali seru ranti panik ketika melihat ular kecil melingkar di bawah meja makan bisa jadi mereka mencari tempat hangat mungkin karena hujan jawab pak selamat enteng sambil mengusir ular itu dengan tongkat bambu namun setelah ular itu dibuang keesokan harinya ada lagi ular baru yang muncul kali ini di dekat kasur mereka ini bukan kebetulan mas aku yakin ini ada bunganya dengan teluh ujaran tiga metar matanya memandang tajam karas suaminya pak selamat masih mencoba bersikap tenang tetapi dalam hati ia mulai merasa cemas warga desa yang terkenal dengan kebiasaan suka bergosip mulai memperhatikan perubahan pada ranti mereka sering melihatnya berjalan dengan langkah gontai wajahnya pucat seperti orang sakit keras kasihan si ranti padahal warung jamunya baru laris kok sekarang seperti itu bisik bulani tetangga dekat ranti jangan-jangan ini ulah pusamirah dia akan iri sekali sama mbok ranti tambah busiti dengan nada pelan takut didengar orang lain gosip tentang kemungkinan teluh yang menyerang ranti semakin menyebar bahkan beberapa orang mulai menghindari rumah ranti karena takut ikut terkena dampaknya jangan main kesana dulu rumah mbak ranti itu sekarang serem siapa tahu ada malu kaib yang perkeliaran ujar seorang ibu kepada anaknya yang hendak bermain di dekat rumah ranti puncaknya terjadi pada suatu malam ketika ranti terbangun karena mendengar suara berdesis di dekat telinganya ia membuka matanya dan melihat bayangan hitam melayang di atasnya bayangan itu memiliki bentuk yang tidak jelas tetapi matanya merah menyala ranti berteriak membuat pak selamat terbangun ketika ia menyalakan lampu bayangan itu sudah lenyak tetapi bau anjir semakin kuat mas aku tidak kuat lagi ini bukan penyakit biasa kita harus mencari bantuan isak ranti air matanya mengalir deras besok kita akan bicara dengan pak kartode dia akan tahu banyak soal hal-hal seperti ini jawab pak selamat dengan nada yang lebih serius dari biasanya pak karto adalah seorang sesepuh desa yang dikenal paham tentang ada dan kepercayaan tradisional ia sering membantu warga yang mengalami gangguan mistis namun sebelum pagi tiba sebuah pertanda buruk muncul sekor ayam hitam milik tetangga ditemukan mati tepat di depan pintu rumah ranti dengan darah yang mengalir membentuk pola aneh di lantai rumah tanahnya ini bukan pertanda baik ujar pak selamat diri sambil memandangi tubuh ayam itu di lain waktu malam itu pak selamat duduk gelisah di ruang tamu menunggu kedatangan kenal luas sebagai penangkal ilmu hitam di sekitar desa setelah pak selamat berkonsultasi dengan sesepuh desa pak kartol ketika suara sandal yang beradu dengan lantai teras terdengar pak selamat segera membuka pintu assalamualaikum pak selamat apa kabar dengan istri sampehan ranti suara berat pak banu terdengar tenang namun penuhi bawah walaikumsalam pak maturnuan sudah datang istri saya semakin parah tolong bantu kami pak balas pak selamat sambil membersilahkan tamunya masuk pak banu dengan rambut putih yang dikunci rapi dan sarung yang dililitkan di pinggang membawa sebuah puntelan anyaman yang tampak berat warga percaya bahwa puntelan itu berisi benda-benda tradisional yang memiliki kekuatan melawan energi jahat setelah masuk pak banu langsung memeriksa rumah ranti ia berjalan perlahan seperti merasakan energi di sekelilingnya saat ia tiba di dapur tempat suara-suara aneh sering terdengar pak banu berhenti bau anjir ini bukan dari dunia kita ada energi gelap yang kuat di sini katanya sambil menyalakan dupa yang ia bawa pas selamat membawa pak banu ke halaman belakang tempat jenglot kecil itu ditemukan oleh anak ranti bayu jenglot itu kini diletakkan di atas kain putih tertutup di daunan pisang kering pak banu membuka bungkusnya perlahan memperlihatkan malu kecil berbentuk menyeramkan dengan rambut panjang kukut tajam dan wajah yang tampak seperti mayat membeku jenglot ini bukan main-main ia dibuat sebagai perantara teluh yang sangat kuat jelas pak banu sambil memegang jenglot dengan sarung tangan khusus apa itu berarti orang yang mengirim teluh benar-benar berniat menghancurkan keluarga kami tanya pak selamat nadanya penuh kecemasan betul jenglot seperti ini hanya digunakan oleh mereka yang menyimpan dendam besar jawab pak banu di tengah malam ritual dimulai di halaman belakang rumah ranti pak banu mendirikan sebuah sesaji sederhana berupa kendi berisi air bunga tujuh rupa dupa dan sebuah keris kuno yang diletakkan di atas tikar pandan ranti yang tubuhnya semakin lemah duduk bersandar di kursi sementara pak selamat berdiri di sampingnya menggenggam tangannya pak banu menyalakan kemenyan menciptakan dengan udara malam yang dingin pak banu mulai melantunkan mantra-mantra kuno mengalir seperti puisi yang menggetarkan suasana setelah itu ia mengambil keris dan mengarahkan ujungnya ke jenglot yang tergeletak di atas kain putih dengan izin kusti Allah kutukan ini harus dihancurkan kata pak banu sambil menusukkan kerisnya ke arah jenglot namun ketika keris itu mendekat sesuatu yang mengejutkan terjadi jenglot itu tampak bergerak rambutnya berkibar seperti ditiup angin dan matanya yang sebelumnya kosong tiba-tiba terbuka memancarkan sinar merah pak banu jenglot itu hidup pak teriak pak selamat mundur ketakutan tenang ini hanya perlawanan terakhirnya jangan takut balas pak banu sambil memegang keris dengan lebih erat pak banu mencoba menusukkan keris lagi tetapi jenglot itu melompat membuat semua orang yang hadir terkejut sesaat kemudian lampu teplok di rumah padam meninggalkan halaman belakang dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya lilin kecil di dekat sesaji pak banu terus membaca mantra dengan suara yang lebih lantang mencoba mengendalikan situasi namun jenglot itu semakin sulit ditangkap setiap kali pak banu mencoba mendekatinya jenglot itu bergerak cepat bahkan mengeluarkan suara geraman kecil yang membuat bulu kuduk meremang pak selamat tolong ambilkan kendi air bunga itu dan pecahkan di atas jenglot cepat perintah pak banu pak selamat segera mengambil kendi dan melemparkannya ke arah jenglot namun kendi itu jatuh beberapa inci dari target pecah tanpa mengenai jenglot asap kemenyan semakin menipis dan ranti tiba-tiba mengeluk kesakitan mas tolong aku mas isak ranti memegangi dadanya yang terasa sesak pak banu akhirnya berhenti dan menatap pak selamat dengan wajah serius ritual ini gagal untuk saat ini energi di sekitar jenglot terlalu kuat kita butuh persiapan lebih matang kata pak banu mengakhiri ritual malam itu malam itu ranti terbaling lemah di tempat tidur tubuhnya yang semakin kurus hanya dibalut selimut tipis dan wajahnya tampak pucat ketika ia mulai terlelap sebuah mimpi membawanya kembali ke masa kecilnya ke rumah tua neneknya bahsurti yang terletak di sudut desa rumah itu berdiri kokoh dengan gaya jawa kuno lengkap dengan coklo dan ukiran pada tiang-tiang kayunya di tengah halaman terdapat sebuah sumur tua yang dulu sering digunakan bahsurti untuk mengambil air dalam mimpinya ranti melihat sosok neneknya sedang duduk di ruang tengah dikelilingi oleh botol-botol jamu dan berbagai ramuan tradisional nanti cucuku ingatlah hidup ini penuh pilihan tapi ilmu hitam tidak pernah menjadi jalan yang benar suara mbah surti terdengar lembut namun penuh peringatan tiba-tiba suasana berubah cahaya dalam mimpi itu merdup dan bayangan seorang wanita dengan wajah penuh amarah muncul di pintu wanita itu adalah pusar mini nenek dari pusar mirah yang membawa seikat daun kering dan tampak beradu argumen dengan mbah surti surti resep jamumu itu bukan milikmu sendiri kau curang aku juga punya hak atasnya teriaku sar mini dengan nada tinggi sar mini aku tidak pernah mencurangimu resep ini warisan keluarga kami dan aku tidak akan menyerahkannya kepadamu balas mbah surti tegas suara-suara itu mengema semakin keras hingga ranti terbangun dengan keringat dingin mengalir di dahinya ia menggenggam dada mencoba mengatur nafas bah surti apa artinya ini apa ada hubungan antara bu samira dan kutukan ini umam ranti masih terguncang oleh mimpinya keesokan harinya meski tubuhnya lemah ranti memutuskan untuk berbicara dengan bu sari seorang tetua desa yang dikenal sebagai saksi hidup banyak kejadian masa lalu bu sari adalah teman dekat mbah surti dan mengetahui banyak hal tentang sejarah keluarga mereka di rumah panggung sederhana milik bu sari ranti menceritakan mimpinya wanita tua itu mengangguk pelan lalu menarik nafas panjang sebelum mulai berbicara benar duk ada persilisihan besar antara almarhumah mbah surti dan bu sarmini dulu masalah itu terikat resep jamu yang kini menjadi sumber kesuksesanmu kata bu sari sambil menyebut teh hangatnya tapi kenapa mereka bisa berselisih begitu parah bu sari tanya ranti penasaran bu sari pun menjelaskan ternyata dulu mbah surti dan bu sarmini pernah bekerja sama merasik jamu namun ketika popularitas jamu mereka mulai naik bu sarmini menuduh mbah surti mengambil resep rahasia tanpa izin perselesiaan itu memuncak ketika bu sarmini mencoba menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai mbah surti tapi alhamdulillah bangmu orang yang kuat iman ia melawan kutukan itu dengan doa dan keberanian lanjut bu sari apa mungkin kutukan itu kini diwariskan ke generasi kita tanya ranti dengan suara gemetar segala kemungkinan ada apalagi kalau busa mirah cucu busarmini memendam dendam yang sama jawab bu sari setelah mendengar cerita busari ranti mulai menyadari bahwa kutukan ini bukan sekedar persaingan bisnis jamu ada dendam lama yang diwariskan dari generasi ke generasi di rumah ranti merenung sambil menatap halaman belakang tempat jenglot ditemukan kenangan mimpinya tentang neneknya kembali terlintas terutama peringatan basurti tentang bahaya ilmu hitam kalau benar ini karena dendam lama bagaimana aku bisa menghentikannya apa yang harus kulakukan pikiran di dalam hati pak selamat yang melihat istrinya termenung mendekat lalu duduk di sampingnya mimpi itu mungkin petunjuk kita harus mencari tahu lebih dalam mungkin dengan bertanya lagi ke pak banu usul pak selamat iya mas tapi aku takut kalau ini lebih besar dari yang kita kira jawab ranti sambil menggenggam tangan suaminya malam itu ranti kembali bermimpi kali ini ia melihat basurti berdiri di depan sumur tua dengan wajah yang penuh kehangatan namun di belakangnya bayangan busar mini muncul lagi kali ini dengan sosok jenglot di tangannya ranti cucuku apa yang mereka lakukan padamu adalah ujian jangan biarkan dendam mereka menghancurkanmu suara mba surti terdengar samar seperti berbisik jangan lupa berdoa dan kebenaran selalu lebih kuat dari kutukan tambahnya sebelum menghilang bersama bayangan sumur tua itu ranti terbangun dengan hati yang lebih tenang seolah mendapatkan kekuatan baru dari mimpi tersebut ia tahu bahwa perjalanan untuk menghentikan kutukan ini belum selesai tetapi ia juga yakin bahwa warisan basurti keberanian doa adalah kunci untuk melawan semuanya rumah ranti kini dipenuhi aura mencekam setiap sudutnya terasa dingin dan berat terutama setelah jenglot pertama kali ditemukan namun yang paling mengerikan adalah ketika jenglot itu mulai menunjukkan tanda-tanda hidup pagi itu ketika ranti hendak memulai rutinitasnya memasak jamu ia digejutkan oleh pemandangan jenglot yang tiba-tiba muncul di atas meja dapur rambutnya yang panjang dan kusut tampak bergerak seperti tertiup angin ranti tercekat tubuhnya membeku seolah tak mampu bergerak ya Allah apa-apaan ini pekiknya dengan suara bergetar Pak Selamat yang mendengar teriakan istrinya segera berlari ke dapur namun saat dia tiba jenglot itu sudah menghilang hanya meninggalkan aroma anjir yang menusuk hidung dik tenang mungkin itu hanya perasaanmu saja ujar Pak Selamat mencoba menenangkan meski wajahnya sendiri tampak penuh kekhawatiran aku tidak mungkin salah mas aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri balas ranti dengan nafas tersengal dan puncak teror terjadi dua hari kemudian saat malam menjelang ranti yang sudah hampir tertidur mendengar suara berdesis di sudut kamar dengan tubuh kemetar ia menoleh dan di sana di sudut ruangan yang gelap jenglot berdiri dengan mata kecilnya bersinar merah ranti mencoba berteriak tetapi suaranya tercekat ia hanya bisa berdoa dalam hati meminta perlindungan dari Tuhan jenglot itu bergerak perlahan mendekat hingga akhirnya lenyap saat Pak Selamat masuk ke kamar membawa lampu minyak aku tidak kuat lagi mas makhluk itu terus menghantui kita ucap berhenti sambil menangis terisak aku akan bicara dengan Pak Banu besok kita harus segera mencari jalan keluar lagi jawab Pak Selamat menenangkan istrinya yang kini tampak begitu rapuh pagi itu Pak Selamat mendatangi Pak Banu yang sudah membantu mereka sebelumnya setelah mendengar cerita tentang teror jenglot yang semakin menjadi Pak Banu menganggup pelan lalu berkata dengan nada serius ini bukan hal sepele Pak Selamat jenglot itu sudah menjadi perantara teluh yang sangat kuat ia diberi energi untuk terus menyiksa buranti satu-satunya cara adalah memutuskan sumber kekuatannya jelas Pak Banu apa yang harus kami lakukan Pak tanya Pak Selamat dengan penuh harap Pak Banu menjelaskan bahwa jenglot ini bukan hanya sekedar alat kutukan tetapi juga diberdayakan oleh energi gaib yang bersumber dari situs keramat desa yaitu di bawah pohon beringin tua yang berdiri di dekat kuburan lama pohon tersebut sejak lama dianggap tempat bersemayamnya mahluk gaib penjaga desa ritual ini tidak mudah kita harus membawa jenglot ke sana dan menghancurkannya dengan mantra serta doa yang kuat tapi kalian harus bersiap perlawanan dari mahluk gaib pasti akan terjadi Pak Selamat kembali ke rumah dengan perasaan bercambur aduk ia menceritakan rencana tersebut kepada ranti yang meski ragu akhirnya setuju malam itu mereka mulai mempersiapkan segala keperluan ritual Pak Banu membawa kemenyan keris kendi dan benang lawe sebagai simbol pemutus ketukan ranti dan Pak Selamat mengikuti arahan Pak Banu dengan seksama meski ketakutan terus menghantui mereka ingat selama ritual berlangsung jangan biarkan rasa takut menguasai kalian tetap berdoa dan bercaya bahwa kebaikan itu akan selalu menang pesan Pak Banu sebelum mereka berangkat menuju ke pohon beringin tua di tengah malam mereka berjalan menuju situs keramat dengan cahaya bulan dan lampu minyak yang samar menerangi jalan suara angin yang meneru di antara pepohonan seolah menjadi pertanda bahwa ritual ini bukanlah perkara mudah semoga kita dalam lindungan yang maha kuasa gumam Pak Selamat sambil menggenggam tangan ranti yang gemetar ketika ritual pemurnian dimulai semuanya berjalan seperti yang direncanakan namun sesuatu yang tak terduga terjadi saat Pak Banu membaca mantra-mantra kuno dengan lantang udara di sekitar mereka mulai bergetar tiba-tiba suasana malam yang tenang berubah menjadi mencekam seolah alam semesta mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghalangi proses pemurnian ini Pak Banu dengan mata yang tertutup rapat menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan kekuatan yang ada di dunia nyata tetapi juga dengan kekuatan gaib yang kuat jenglot yang terbaring diam di meja kayu tiba-tiba seolah hidup kembali tubuhnya mulai bergerak dengan gerakan yang tak wajar pelahan jenglot itu mulai merayap naik ke udara terangkat oleh kekuatan yang datang dari dunia lain Pak Banu membuka matanya dan memandang jenglot dengan tajam aku tahu kau datang dari tempat yang jauh ucapnya dengan suara rendah namun penuh kekuatan tapi ini adalah akhir dari perjalananmu tiba-tiba dunia sekitar mereka berubah semua yang hadir kecuali Pak Banu seperti terperangkap dalam ruang yang berbeda sebuah dunia alam gaib yang gelap dan penuh kabut ranti merasakan tubuhnya melayang terombang ambing di antara dimensi yang tak terlihat sementara Pak Banu tampak berdiri tegak memfokuskan energi spiritualnya untuk menghadapi kekuatan jahat yang datang dari jenglot di hadapan Pak Banu sosok jenglot itu berubah bentuk kini ya bukan lagi hanya sebuah boneka kecil yang mengerikan layaknya seperti itu melainkan sosok makhluk gaib yang tinggi besar dengan mata merah menyala dan taring tajam yang menakutkan di sekeliling makhluk itu ranti melihat ribuan bayangan hitam yang bergerak seperti hantu-hantu yang terperangkap dalam kutukan mengelilingi mereka Pak Banu menarik nafas dalam-dalam menguatkan diri kau bukanlah satu-satunya yang bisa menggunakan kekuatan gaib aku akan mengalahkanmu dengan kekuatan yang lebih tinggi dengan kata-kata itu Pak Banu mulai mengeluarkan energi spiritualnya sebuah cahaya putih yang sangat terang tiba-tiba mengelilinginya memancarkan aura kekuatan yang menakjubkan di dunia gaib cahaya itu memotong kegelapan membakar segala energi negatif yang menghalangi mereka jenglot yang melihat cahaya itu mulai menjerit keras namun Pak Banu tidak mundur ia mengangkat kedua tangannya menciptakan sebuah perisai cahaya yang mengelilingi mereka aku memohon kekuatan dari alam semesta dan Tuhan yang maha kuasa untuk mengusir segala kegelapan tiba-tiba perisai cahaya itu membentuk sebuah lingkaran besar yang menyatu dengan energi gaib di sekeliling mereka Pak Banu dan jenglot terlibat dalam pertempuran saling melepaskan energi dan kekuatan yang berlawanan suara dentuman dahsyat terdengar seperti gemuruh petir yang mengantam bumi Pak Banu akhirnya menyatukan seluruh kekuatan spiritualnya dalam satu serangan pamungkas dengan izin Tuhan aku musnahkan kau seruhnya dengan penuh keyakinan cahaya putih itu semakin membesar mengelilingi tubuh jenglot yang terdesak mundur dalam sekejap mata tubuh jenglot yang besar itu terbelah mengeluarkan suara pekikan terakhir yang mengerikan setelah itu jenglot hancur menjadi abu yang terbang dan menghilang ketika jenglot itu hancur dunia gaib yang mengelilingi mereka pelanhan menghilang Pak Banu yang masih berdiri tegak dengan nafas berat membuka matanya dan menatap Ranti kau sudah bebas Ranti katanya dengan suara tenang kutukan itu telah terputus Ranti yang awalnya merasa terperangkap di alam gaib kini merasa tubuhnya kembali ke dunia nyata ia terjatuh ke tanah dengan nafas terengah-engah seolah-olah baru saja bangun dari mimpi buruk yang panjang namun kini ia merasa ringan seperti terbebas dari beban yang telah menekan hatinya selama ini Pak Banu mendekatinya membantunya bangkit jangankah hati Ranti semuanya telah selesai Ranti menatap Pak Banu dengan mata berkaca-kaca merasakan rasa syukur yang mendalam terima kasih Pak Banu tanpa panjen dengan aku tak tahu apa yang akan terjadi Pak Banu hanya tersenyum itulah sebabnya kita harus selalu menjaga hati kita Ranti agar tidak terjumus ke dalam kegelapan dengan hancurnya jenglot dan berakhirnya kutukan yang menghantui Ranti kedamaian kembali terasa meskipun muka lama masih membekas Ranti dan keluarganya kini dapat menjalan hidup tanpa teror yang menghantui lagi pada malam yang tenang Busa Mirah terbangun dari tidurnya ia merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya kepalanya terasa pusing dan seluruh tubuhnya sakit seakan-akan ada sesuatu yang menekan dirinya dengan langkah keuntai ia berjalan menuju cermin di kamar tidurnya namun apa yang ia lihat membuat jantungnya berdegup kencang di wajahnya muncul goresan-goresan hitam yang terlihat seperti bekas cakaran tajam meski ia merasa tidak pernah mengalami luka fisik sebelumnya selain itu ada sesuatu yang lebih mengerikan tubuhnya tampak semakin kurus dan lemah ia merasa seperti kehilangan kekuatan yang selama ini dipunyanya selesai demikianlah semoga terhibur anggap saja sebuah dongeng tahunnya F.S. pamit sampai jumpa di kisah lainnya wassalamualaikum